Akhir kasus bayi tertukar di Bogor, hasil tes DNA terbukti tertukar. Kasus tertukarnya bayi Siti Mauliah dengan Dian di Bogor telah memasuki babak akhir. Kapolres Bogor, AKB Perio Wahyu Anggoro mengumumkan bahwa bayi yang selama ini diasuh oleh Dian adalah anak dari Siti Mauliah. Hal ini diketahui berdasarkan tes DNA yang dilakukan di Puslab for Polri, Jakarta pada Senin, 21 Agustus 2023. Rio menjelaskan bahwa kasus ini akan diselesaikan dengan jalur restorative justice. Keputusan ini, kata Rio, juga telah disepakati oleh Siti Mauliah dan Dian. Rio juga mengungkapkan, seusai hasil tes DNA diumumkan, kedua anak akan diasuh oleh orang tua biologis. Diketahui Dian dan Siti Mauliah sama-sama melahirkan di RS Sentosa, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor, pada 18 Juli 2022. Singkat cerita, Siti Mauliah merasa janggal usai menyusui bayi pada hari kedua. Siti merasa, ada perbedaan dengan bayi yang ditemuinya di hari pertama dengan hari kedua. Di mana bayi yang dirinya temui di hari kedua tampak berbeda khususnya pada bagian rambut yang nampak lebih lebat. Kemudian, ketika hendak pulang dari RS, suster yang melayani sempat menanyakan kepada Siti mengenai gelang penanda yang dikenakan oleh bayi. Tapi saat itu disebutkan oleh suster tersebut bahwa hanya gelang yang tertukar.